Ya, pemisah pandemi COVID-19 berdampak pada banyak warga yang kehilangan mata pencahariannya. Meski begitu, kehilangan pekerjaan seorang warga dari desa Jaya Giri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tetap berusaha untuk berkreasi di tengah pandemi. Memanfaatkan barang limbah, warga tersebut membuat wayang upet atau wayong cilubah. Berikut informasinya untuk Anda. Wayang upet atau wayang cilubah inilah hasil karya Rasdi, warga desa Jaya Giri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang memanfaatkan barang limbah yang tidak terpakai. Rasdi merupakan warga Kabupaten Bandung Barat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK di salah satu hotel di kawasan Lembang yang tutup lantaran pandemi COVID-19. Meski menjadi korban PHK, namun tak menghilangkan kreatifitasnya di tengah pandemi COVID-19. Berbagai karakter seperti si Cepot, Dawala, dan karakter lainnya dipasarkan Rasdi melalui media daring atau online. Tapi saya terinspirasi dengan medianya kartunis, jadi kartunis di mana? Jadi kita ceritakan boneka cilubah. Namun itu itu cilubah. Cilubah itu memang tidak ada. Jadi kita penumpul di keluar. Nah, cilubah. Alhamdulillah, kami memberdayakan di PKK di 2017, harus memuyayang apa. Harga per wayang cilubah berkisar 25.000 rupiah. Wayang cilubah bisa dijadikan koleksi pajangan di rumah. Nah, Anda tertarik membeli? Algi Muhammad Gifari, Bandung TV